Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para pensai soplopers dimanapun kalian berada Berjumpa kembali dengan channel kesayangan kalian Yang mana disini Mimin akan membahas informasi terbaru Seputar si cantik Heiko van der Pecken dan Rangga Azob tentunya Nah sahabat di informasi terbaru kali ini terungkap Sosok ini bongkar kebiasaan Rangga Azob ketika di lokasi syuting Nah semakin penasaran dengan informasi yang akan Mimin bahas kali ini Maka dari itu simak videonya sampai habis ya guys Agar tidak ada kesalahpahaman diantara kita So apa kabarnya kalian semua para pensai soplopers Dimanapun kalian berada Di informasi terbaru kali ini tentunya ada kabar Seputar Heiko van der Pecken dan Rangga Azob ya Yang mana banyak sekali para pens yang penasaran Perihal kegiatan Heiko dan Rangga Azob Ketika mereka sedang sibuk di lokasi syuting mereka ya Yang mana kini Heiko dan Rangga Azob Kembali disibukan untuk syuting projek terbaru mereka masing-masing Ya meskipun Heiko dan Rangga Azob berbeda dalam projek sinetron Akan tetapi tidak menyurutkan mereka berdua untuk terus memberikan kabar terbaru melalui instastory instagram mereka masing-masing Seperti halnya yang dilakukan oleh Rangga Azob ketika di lokasi syuting yang mana ramai diperbincangkan Kegiatan Rangga Azob di lokasi syuting terbarunya Yang mana ditemani oleh Anggika salah satu artis sinemark Yang kini menjadi lawan main Rangga Azob dalam sinetron diantara dua suami Wah sinetron ini diusut perihal sepasang suami istri ya sahabat Dan pastinya Rangga Azob menjadi pemeran utama dalam sinetron tersebut Kita bisa lihat disini ada beberapa adegan Rangga Azob bersama Anggika di sinetron terbarunya Ya Rangga Azob syuting bertemakan lautan ya Dan disini Rangga Azob dan Anggika syuting di tepi pantai Dan ini adalah salah satu hal yang tentunya membuat kita penasaran untuk projek sinetron terbaru dari Bang Azob ini Sepertinya ada sedikit perbedaan ya ketika kita lihat disini Dari pakaian yang dikenakan oleh Bang Azob saja Dirinya tampil lebih sederhana dari biasanya untuk syuting projek terbarunya ini Bang Azob hanya mengenakan baju pantai serta celana pendek ya untuk syuting projek terbarunya ini Dan disini ada saja ya para penggemar yang datang ke lokasi syuting dan berfoto bersama Bang Azob Bahkan ada salah satu ibu-ibu yang tentunya berani mengatakan bahwasannya dirinya menitip salam kepada Haiko Panderpekan melalui Bang Azob Dan ibu-ibu tersebut mendoakan supaya Rangga Azob dan Haiko Panderpekan bisa satu projek kembali Nah disini juga ada beberapa kegiatan Bang Azob yang nampaknya seperti hanya sudah tidak asing lagi ya bagi kita semua Ya pasalnya Rangga Azob ini tidak pernah melupakan kewajibannya sebagai umat muslim Dirinya terus salat lima waktu meskipun tengah sibuk untuk syuting Rangga Azob tidak pernah lupa untuk salat lima waktu ya di lokasi syuting Dan disini ada beberapa orang yang mengabadikan momen ini tanpa disengaja Dan juga dirinya sangatlah kagum ya kepada sosok kepribadian dari Rangga Azob Meskipun dirinya ini aktor besar akan tetapi dirinya tidak pernah lupa perihal kewajibannya Disini ada salah satu akun Panbase yang mengatakan Jujurnya aku gak tahu ada Bang Azob dimu sholat terus aku sholat dan ternyata ada Bang Azob Rasanya gak karuan banget walaupun lagi sibuk Gak lupa sama sholat Mimpi apa aku bisa sholat bareng sama dia sedekat ini serasa diimamin ungkapnya Ya disini ada juga yang mengatakan Bahwasannya selepas Bang Azob sholat dirinya langsung zikir lama banget Dan dia tengah berada di tempat Bang Azob melangsungkan sholat ya sahabat Sangis karena ingat orang-orang yang udah hujat Bang Azob Dan juga disini melihat Rangga Azob Ini adalah orang yang baik Dengar Bang Azob ngomong aja lembut banget Ramah humble Bahkan banyak yang mengatakan bahwasannya Rangga Azob ini adalah artis Tapi kayak bukan artis apa adanya banget Semakin kagum Gak kebayang ya Yang jadi calon istri kamu beruntung banget Bang Ya Allah semoga Haiko pemenangnya Semoga kamu bisa membimbing Haiko pelan-pelan ya Bang Amin ya robbal alamin Ungkapnya Wah disini ya tentunya salah satu fans yang sangat beruntung ini bertemu bersama Rangga Azob Ketika dirinya tengah sholat di musholah ya sahabat Nah tentunya ini hal yang sangat menakjubkan Doan terbaik untuk Rangga Azob tentunya Nah sahabat mungkin itulah tadi sedikit informasi yang bisa mimin sampaikan pada kesempatan hari ini Jangan lupa tulisan pendapat kalian di kolom komentar sebanyak-banyaknya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati